Assalamualaikum Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat Kalaupun ada yang sakit Semoga cepat sembuh Dan diberikan umur yang penjang Oke kali ini saya mau pergi jalan-jalan Bersama keluarga Anak-anak saya disini Ini bersama suami Eh masuk abang Jalan-jalan Mau mencari suasana baru Mau mencari tanaman Sekaligus weekend Gimana jam Siap Berangkat Ayo Let's go Kak, lihat sini kak Jadi kali ini kakak yang jadi driver Kati-kati kak Bawa mobilnya Abang, siap bang Siap bang Siap, berangkat jam Sama geser aja Siap Siap Alhamdulillah 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 Langkat Hati-hati ini ada bukan bukan itu makan ini baru ini ini sendiri anaknya lagi pada tidur itu kan bali apa itu namanya bali yang kayak 10 ribu sama kan 25 ribu namun di Cileni kalau dekat di lima sebelum tol pas deket tahu linkankah belokan sama yang kiri ngalriwai 20 ribu yang 175 nulati 175 pas disuk kenangan mamat yang ibu bayi tidak akan ketemu lagi sudah ibu bayi saya mau ikan keluar bagerti ini kak bagerti ini kak sekarang abang cuma sama ya tibrak udah mulai sampai ya bangun dek bang bangun udah mulai udah mulai senantipuyang udah mulai sampai kita udah mulai sampai ya ke rumah nenek dimana ini dek bukan dimana cik topi yang agak geleng ketika beloknya sabar bahaya bang ini dimana bang di tosik bang bang gimana ini cicariuk di kampung di cariuk ini udah mulai dah aja ya ini mau ke rumah siapa ini suasana kemarau suasana di awal-awal September yang kering, bagaunya kanyang tamas banget ya ini panas, tapi itu udah dua catnya lagi, segah banget sawahnya juga pada kering ya iya, tapi ada juga yang baru tanam tapi tetap aja kekeringan oh kering tuh ini mah berarti ini gak bisa ini ya ada, malam ini biar mereka mengairi sawahnya di malam oh malam kalau ke atas itu gak ada air tentunya gak ada air ke sawah tak lagi sampai kita mau apa tuh bertunjung beriburan ke rumah nenek bikin surprise, pasti nenek kaget ya pelan-pelan turunnya ya diam aja dulu, jangan dulu turun kita pelan-pelan ke nenek, bikin kejutan nenek pasti senang ya kalian aja turun ruangan kering ini ada di bawah ini ada ini nih diterim ini bisain mama beli ini kalian die нак tidur nah yang nyari mama tuh mana hai 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 ini rumahnya wow guys wuuh tuh udah sampai Ayo kita sarun jadi ya di sungguhan bala bala sama cabe hai 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 panggil ajamnya panggil panggil teet di belakangnya masa gitu terus ini belok agak sablon masuk ini-sini sablon ini sudah diganti nah itu ambil kaleng-kaleng bekasnya kaleng bekas sablon ini kosong ambil kebetulan disini tepat sablon plastik merek plastik makanan sablonnya disini dipakai merek nah ini kebetulan banyak banyak bekas kaleng kaleng bekas cat gitu ya ini juga ambil aja lihat disini ayo di belakang rumah produksi nah terus jangan lihat dipotong ayo dia menaik ini buat dirinya potong segini biar ini dibuang saja kalau mau dibuang narangin gitu nah ini yang sudah nanti kita cat potong ya dengan kita bersihin lalu kita bolongin dibawahnya ya ini ya ini belum dicuci jangan ceci nanti kita cat ulang kita dicat biar bagus sih kalau pun cat juga kalau ninggal kita cat ulang karena kita mungkin banyak dipandas ini dibolong juga itu menanam itu tuh untuk menanamnya sawi sama salda bokor atau pakco bisa jadi kan nggak perlu media yang banyak gitu cukup ini jadi kalau misalkan ketika lupa nyiram atau apapun air ada sadangan disini kumpung gitu kan kalau salda bokor sama itu dia butuh air kayak kangkung gitu karena musim kemarau kecuali kalau musim hujan di tempat yang yang kena hujan yaudahlah bebas selesai dia butuh air banyak soalnya kan kalau-kalau ya begitu ya jadi kita cat ini lagi proses pembuatan apa pot kita mempatin kita bikin pot ya nanti dibikin di apa tuh di dicat lagi ya ini biar cantik biar cantik biar cantik ini 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 yang sudah dicat ya tuh ini ini kasar hitam di hijau kuning merah ini nanti aset bagus tampilannya biar menawan begitu bambunya juga dari cat hitam ini bambunya udah dicat ini sudah jadi ya pot dari bahan bekas ini ya teman-teman hasilnya potnya sudah jadi lagi di cat lagi di warna kayak gini cat hitamnya kehabisan jadi seperti ular melingkar di depan rumah payah ya apa yang you want masik ya teman-teman tinggal kita kasih media tanam ya media tanam terus jadi kan nanti ini harapannya mau di sebawah terus terus ini ada hambatan kalau disusun kan ini kan kalau lingkar kan gini gak ada hambatan kayak gini lihat terus semuanya gak ada hambatan pokoknya oh iya oh ini bentuknya seperti ini melingkar jauh dari jauh dari jauh melingkar seperti ini ini kita masukin media tanam ini langsung mana 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 oh itu tuh lupa lupa layangan kelihatan gak ini ini salada bokor tapi memang terlalu kecil tapi baru sudah bisa disapi lumayan ini sekarang suami yang lagi nanam saya bantu suami jadi lagi marah sekotor-kotoran itu banyak kan banyak sekebun ini berapa itu ya banyak itu cukup untuk sekampung cukup untuk sekampung ini ini kecil nanti kalau udah ini besar banget jadi harus satu ya kalau dua itu biasanya kalau dua itu gak akan benar ya tunggu seminggu dua minggu sebulan apa nanti kita kalau udah seminggu kita baru bikin video ya hasilnya ini pertama nanam ini kayak dua ini dua satu suami lagi nanam sosin dan anak-anak lagi pada main inilah yang layangan sore-sore ya oke teman-teman itulah video kali ini saya dan suami juga anak-anak selain liburan saya juga melakukan kegiatan menanam sayuran dan proses pembuatan pot yang dari kaleng bekas yang tidak terpakai lagi daripada membajir aku memaatin untuk dijadikan pot dan ini hasilnya seperti ini teman-teman lumayan kan daripada kita harus beli kita memaatin bahan yang ada teman-teman untuk menghiasi rumah kita dengan secara seperti ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga menghibur teman-teman dan ini hanya sekedar hiburan teman-teman mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan apabila ada kekurangan mohon maaf ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati